Tahu enggak ulang tahunnya Jawa Barat? Enggak tahu, Pak. HUT Jawa Barat. Enggak tahu, saya juga. HUT Jawa Barat, ayo ada yang tahu enggak? Mau dikasih hadiah ya kalau tahu enggak? Tahu enggak, kalau cacing baik, tahu enggak. Tahu enggak? Ayo, Pak. Jawa Barat gampang. 19 Agustus. 19 Agustus. Iya. Mana mau terasa? HUT Jawa Barat di Kota Bekasi, sementara Jawa Barat sendiri juga enggak pernah. HUT Jawa Barat kapan? HUT Jawa Barat. Hari ini bukan? Enggak tahu. Enggak tahu. Langsung aja. Peringatan hari jadi Provinsi Jawa Barat yang ke-76 setiap tanggal 19 Agustus. Ternyata, banyak masyarakat di Kota Bekasi yang merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat tidak mengetahuinya. Masyarakat Bekasi berharap pemerintah Jawa Barat lebih memperhatikan lagi di semua sektor, termaksud sektor pendidikan. Ia emang dari tadi saya dari pagi belum melihat ya ada ucapan selamat milad untuk Provinsi Jawa Barat. Mungkin karena memang sekarang sedang PPKM ya, fokus PPKM, fokus penanganan COVID-19, jadi untuk hal ulang tahun ini, jadi mungkin masyarakat kurang begitu antusias atau gimana? mungkin kondisinya lagi PPKM, sehingga kegiatan-kegiatan semuanya itu kan dibatasi. Hari ini ulang tahun Provinsi Jawa Barat ke-76, sama seperti kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, seharusnya Jawa Barat sudah lebih. depan-depannya ya, pandemi ini kan begini ya mas, jualan sepi, yang mau sih ya normal, kayak dulu lagi sebelum pandemi, berulang-berulang cepet, pergilah penyakitnya, apa-apa cepet kembali normal lagi, dagang rame lagi. Amin. Pokoknya yang baik-baik aja ini, begitu ya. Ya lebih bagus lagi lah bagi sebelumnya, apalagi sekarang ini ada pandemi ya, untuk seperti kayak bantuan-bantuan BLT itu, ya lebih kebawah lagi lah masalahnya saya juga sebagai... Selama ini belum nyampe ya? Ya memang nyampe, dari Provinsi Garanta. Saya sendiri di lingkungan saya sebagai RT, itu aja yang saya rasakan. Iya, iya, oke. Persoalannya sederhana, lagi-lagi kurang seriusnya Provinsi Jawa Barat terhadap daerah-daerah penunjang. Sehingga apa? Sehingga tidak terasa dari beberapa bantuan-bantuan yang ada, terutama pada persoalan COVID dan kondisi pandemi saat ini. Nah, sementara potensi-potensi yang paling besar itu adalah diluat dari pas Sundan. Jadi, kalau hari ini Jawa Barat ulang tahun, kemudian tidak dirasakan oleh masyarakat lokasi, baik kota Kabupaten, Depok, Bogor, dan sebagainya, itu menandakan bahwa kurangnya ideologi yang dilakukan oleh Jawa Barat ke daerah-daerah pesisir, terutama Bekasi, Depok, dan Bogor. Harusnya Jawa Barat lebih fokus terhadap wilayah-wilayah yang jauh dari keperadaan Provinsi. Harapannya tentu kota Bekasi karena bagian dari Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur harus juga memperhatikan wilayah yang ada di sini nih. Ya, karena kan wilayah Jawa Barat itu sangat luas ya. Jawa Barat dalam hal ini Provinsi juga memperhatikan seluruh wilayah yang tercakup dalam Jawa Barat. Di dalamnya termasuk pembangunan, pembangunan infrastrukturnya, kemudian perhatian terhadap layanan kesehatan, masyarakat, dan lain-lain. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah pendidikan, karena kan SMA, sekolah menangat atas itu ada di bawah kewenangan Provinsi. Sebenarnya saya berharap banyak evaluasi dari PBDB kemarin, harapan besarnya karena saya ada di Komisi 4, yang tupaksinya antara lain di bidang pendidikan. Banyak evaluasi terkait dengan PBDB, SMA. Mudah-mudahan Pak Gubernur juga punya perhatian terhadap ini, sehingga harus ada evaluasi terkait dengan PBDB, sekolah menangat atas. Kalau memungkinkan, SMA harus dikembalikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Ya, untuk Jawa Barat, saya karena orang Sunda ya. Wilujeng Milangkala K70 Genep Provinsi Jawa Barat, 18 Agustus 1945-18 Agustus 2021. Tuh, rempuk dukung sauyunan kerengawangun Jawa Barat juara. Jabar kahiji. Kalau sektor pendidikan, saya maunya SMA itu dikembalikan ke kota, bukan provinsi yang mengelola. Dan untuk bantuan provinsi, kemarin juga bantuan COVID-19 di RW saya, itu belum merata. Ada catatannya, mas, tapi tidak terrealisasi. Catatannya berapa? Waktu itu, ketika itu ada 20 sekian, yang sampai cuma 17. Dan terus dari pihak posnya juga, sampai saat ini tidak ada keterangan apa-apa. Mungkin harus dievaluasi harapannya, semoga Provinsi Jawa Barat semakin terdepan. Sudah kayak pan ya, terdepan. Semakin memperhatikan masyarakat di bawahnya, terutama Pak Ridwan Kamil, banyak turun ke bawah, banyak memperhatikan masyarakat, masyarakat di bawah. Jadi semakin diperhatikan masyarakat, ya mungkin akan semakin menambah, apa ya mas? Menambah masyarakat percaya bahwa Pak Gubernur itu benar-benar bekerja dengan baik, memperhatikan di bawah masyarakat. Terima kasih telah menonton!